Selamat sore, hari ini saya kedatangan banyak tamu. Kebetulan besok adalah jadwal perkulian on-site S2 Asia. Hari ini saya kedatangan dari... Dari Yasan Bunda Hadid Kudus, saya Ananto. Bapak. Saya Cecilia Yeri dari Yasan Bunda Hadid Kudus. Saya Cecilia Astergi dari Yasan Bunda Hadid Kudus. Saya Yosefa Tampi Winami dari Yasan Bunda Hadid Kudus. Saya Ibu Emilia dari Yasan Bunda Hadid Kudus. Bapak. Saya Sukobari Yoto Adirarjo dari SMA Tarsisius II, Yasan Bunda Hadid Kudus. Saya Suprianto dari Yasan Ummu Sabri Kendari, Sulawesi Tenggara. Oke, samping saya. Saya Irena dari Yasan Bunda Hadid Kudus, Jakarta. Oke, terima kasih loh jauh-jauh darau di tempat kami. Saya penasaran kenapa Bapak Ibu jauh-jauh dari Jakarta, dari Kendari, dari Blitar mengambil S2 di Asia. Nah, coba. Siapa yang mau? Ya, pastinya saya penasaran Bu, karena S2 ini terkenal nih. Terkenal apa? Dalam penanganan manajemen itu yang saya suka, karena sebenarnya saya di bidang Yayasan Pendidikan. Oke, memang mau belajar manajemen ya? Betul, betul. Untuk mengelola di Yayasan. Oke. Bapak apa, Pak? Ya, jadi yang pertama memang kita ingin meningkatkan kompetensi yang jelas kita selaku Ketua Yayasan. Juga harus upgrade ilmu pengetahuan yang terkini. Oke. Terutama masalah digitalisasi pendidikan. Jadi, saya perlu untuk mengupdate ilmu ini. Dan kebetulan kita mendapatkan informasi yang bapak biasa tentang Institut Asia ini. Mungkin, siapa? Bapak, silahkan. Paling tidak ada beberapa alasan. Yang pertama, rektornya pernah viral. Oke. Sebagai rektor termuda di Indonesia. Yang resign dari staf ahli kepresidenan. Kemudian memilih untuk mendidikasikan diri di dunia pendidikan. Oke. Yang kedua, jejak digitalnya. Nah, di Yayasan Asia ini memang ternyata dikelola oleh bukan semata-mata orang sebagai akademisi. Yes. Tetapi juga banyak sekali para praktisi. Dan praktisinya itu sebagai konsultan atau bahkan dia juga langsung pengelola lembaga-lembaga pendidikan. Dan juga entrepreneur, sehingga itu menjadi mendekatkan antara dunia maya dengan dunia nyata. Oke. Mendekatkan antara langit dengan bumi. Kira-kira begitu. Oke. Ada yang lain, mau nggak dilengkapi? Ya, Pak? Pak Adi. Nah, kira-kira apa? Kan di sana juga ada S2. Kok Bapak jauh-jauh ke sini ngapain? Apa ya? Pertama memang pengen mencari S2. Kebetulan Yayasan memberi kesempatan waktu itu. Terus masuklah Institut Asia. Terus kami akhirnya untuk masuk ke Institut Asia sih, Bu. Oke. Lagi ke sana saja. Iya. Mungkin ada satu lagi? Boleh. Boleh. Silahkan. Pertama kali memang saya lihat prosurnya. Kebetulan pertama kali memang saya sudah kepingin sih dari dulu cuma yang bisa terjangkau dan fleksibel. Saya sambil kerja bisa belajar. Terus materinya saya lihat oke banget. Jadi, kebetulan saya juga ke dalam pendidikan terkumpul di SD. Jadi ada materi manajemen pendidikan, kemudian mengelola-melola sebuah sekolah. Nah, intinya itu terus yang paling menarik itu materinya tertarik gitu. Terus belum-belum jalan itu oke-nya sama undai-tel. Setuju sih. Saya juga senang ya, karena ini kan jauh-jauh. Tapi padahal bertemunya tuh jarang ya. Tapi networkingnya kuat banget gitu. Kayak ketemu saudara jauh gitu. Komisinya dapat, butuh. Baik, Bapak Ibu memang di S2 Asia selama ini satu tahun menerima mahasiswa dua kali. Dan istimewanya semua background S1, heterogen itu memang bisa masuk gitu ya. Jadi, teknik, psikolog, bahkan kita pernah kedatangan beliau-nya itu sudah profesor. Sudah dokter, sudah punya S2 juga, itu apply di tempat kami. Jadi, sebetulnya apa yang dicari, saya juga heran. Jadi, itu bukan satu, dua, tiga kali ya. Kemudian kalau yang satu keluarga itu juga ada. Ayah, ibu, anak, kuliah bareng. Sepasang suami, istri juga. Adik, kakak. Saya nggak tahu apa sebetulnya yang mereka cari. Bahkan ada satu mahasiswa sebetulnya dia itu putranya punya yayasan institut besar di Malang. Kenapa nggak kuliah di institutnya sendiri malah lari ke sini gitu. Ada sesuatu, Bu. Kemarin sempat ikut open lecture. Jadi, di tempat kami ada kuliah open lecture. Yang bisa dikonsumsi untuk masyarakat. Sekaligus sebagai mata kuliah wajib untuk mahasiswa sebetulnya. Nah, itu yang menarik katanya. Karena itu juga satu diferensiasi ya, Bapak-Ibu. Jadi, kami punya program open lecture. Itu kayak kuliah bonus. Meskipun statusnya sudah alumni, mereka masih bisa tetap ikut kuliah seumur hidup. Nah, itu bonus ya. Terus, bedanya lagi ya, di tempat kami itu semua pendidikan atau tidak murni grand teori ya. Jadi, kami 60% praktisi. Karena memang kami membutuhkan satu science atau knowledge yang benar-benar bisa diapresiasi atau diaplikasikan di dunia kerja gitu. Terus, 40% tetap kami menggunakan akademisi yang profesional. Tetap itu pakai ya. Nah, yang lebih spesial, tesis itu di tempat kami semua terjadwal. Kalau dulu Bapak-Ibu S1 kan suka-suka ya. Mau bimbingan terserah. Tempat kami semua terschedule aja. Jadi, bimbingan itu 6 kali yang wajib. 4 kali 1 bab. 1, 2, 3, 4, bab 5, 6. Tapi boleh dilanjut, mereka bisa direct konsultasi dengan dosen pembimbing. Itu sih istimewanya kenapa kami punya jargon lulus cepat, ilmu dasyat, servis mantap. Nah, itu juga ada maknanya. Kenapa servis mantap? Kami berkomitmen harus merespon semua keluhan mahasiswa 1 kali 24 jam. Gak boleh lebih dari itu. Oh, itu. Nah, itu. Biasa ya. Nah, itu ya. Ini sedikit ngobrol. Bukan mau pamer, tapi itu yang selama ini kami komitmen itu ya. Kalau kurikulum di tempat lain normalnya berubah 2 tahun sekali gitu ya. Tempat kami nama mata kuliahnya mungkin masih update gitu ya. Materinya lebih update lagi gitu. Karena kami selalu berusaha memberikan yang terupdate ke teman-teman semua. Bahkan di yayasan sendiri, pengelola tuh punya komit ya. Setahun tuh dia bisa keliling dunia 2 atau 3 kali hanya untuk mencari ilmu itu. Kemudian di-sharingkan ke mahasiswa. Ya, kami juga punya kegiatan lain di luar kuliah formal. Itu ada workshop dan pelatihan. Nah, sebelum anggota workshop itu ikut pelatihan itu, kami sudah berikan ke mahasiswa. Jadi kalau di ASEAN ini kuliah serasa workshop. Nah, itu. Misalnya kalau Bapak Ibu ikut workshop, ikut workshop bayar berapa? Oh, mahal. 5 jutaan, durasi cuma berapa? 2 jam, dapat sertifikat di tempat kami nih loh. Biaya kuliah paket sampai lulus dapat gelar pula. Mantap. Itu ya. Nah, oke. Dan workshop seumur hidup. Nah, seumur hidup itu. Itu garansinya. Itu kelebihannya di tempat kami. Oke Bapak Ibu, hari ini kita mau sharing-sharing. Sebetulnya ada sesuatu yang urgent mungkin kita bisa ngobrol bareng ya. Karena ini semua background dari konsentrasi SDM pendidikan. Mungkin ada sesuatu yang bisa kita sharingkan di sore hari ini. Silahkan. Ya, makasih Buku Tere ya. Ini Buku Tere. Kami yang ada di sini ini kan semua bergadah di bidang pendidikan. Ada yang owner ya, pendidikan. Biasan-biasan maen kami. Bitar. Ketua Ayasan. Ketua Ayasan juga. Jadi, Buat semua ya. Nah, kalau kami, salah satu karyawan. Ya, saya bergadah di bidang pendidikan juga. Hal yang sangat kami rasakan sekarang ini kan tantangan pendidikan daerah Cita itu luar biasa, Bu Tere ya. Betul. Nanti bisa dibagikan ya. Iya. Agul dan Pak Supri dan teman-teman terkait dengan tantangan pendidikan daerah Cita ini. Itu nanti berpengaruh juga terhadap perolehan mahasiswa. Mahasiswa, sorry. Mahasiswa ya. Siswa didik. Mungkin ada yang mau disampaikan. Ini yang pemilik dari insama ini. Fenomena apa yang pernah Bapak alami saat ini. Jadi, terima kasih, Bu Tere. Ini sekedar kita berbagi pengalaman. Dan juga mungkin nanti juga minta tambahan ilmu ya. Terkait dengan bagaimana kita ini mengelola pendidikan di era digital. Memang tantangannya luar biasa. Sekarang persaingan itu relatif sangat kuat karena apa? Untuk kami kan di sekolah swasta, Bu Tere. Otomatis kalau kita tidak punya sebuah kekhususan. Ya. Nah, itu otomatis kita akan kalah bersaing. Ya, ya. Kalau dalam ilmu marketing itu, Bapak harus meraih positioning. Ya, positioning. Nah, itu. Positioning erat kaitannya dengan brand image atau citra merek. Jadi, untuk strategi kita itu sebenarnya ya, apa, kita adopsi dari ilmu yang kita dapat ketika kita kuliah hampir satu tahun ini. Masuk digital marketing, sehingga kita terapkan di situ periklanan dan sebagainya tadi. Dan tadi ada satu hal yang memang kita beda dengan sekolah lain itu, di kelas akhir itu kita tambahkan dengan literasi keuangan. Oke. Mobil khususnya itu di saham, kemenangan saham. Iya, iya. Anak-anak yang lulusan kami itu, itu mereka sudah kenal dengan bagaimana cara trading, ya. SMA, SMP? SMA. Oh, oke. SMA-nya kita kenalkan. Yes. Jadi, setelahnya ada simulasi. Oke, iya. Dan di sana, pas keluar itu mereka sudah bisa berpikir, saya akan mengembangkan sendiri. Tapi kita ada lab kecil. Oke. Lab kecil di praktek. Praktikum, ya. Sehingga mereka keluar itu sudah punya opsi mau bagaimana, kan, seperti itu. Itu menginjak di kelas? Kita mulai di semester awal ketika kelas sudah. Kelas 12, ya. Sekarang kan istilahnya 12. Iya, 12. Iya. Iya, seperti itu. Jadi, satu semester kita kenalkan sebagai pelajaran ekstra. Itu membawa dampak, enggak? Buatnya satu. Jadi, karena peserta didik kita kan Gen Z, ya. Jadi, mereka itu suka sekali dengan gadget, ya. Bagaimana dia kayak nge-game dan sebagainya, kita alihkan. Oke. Kita alihkan ke apa ya, ya sejenis itu, ya. Yang membawa benefit. Oke. Iya, iya. Jadi, seperti itu, Bu. Ini juga bagian dari keresahan saya sebagai orang tua, ya. Karena sekarang kan enggak bisa lepas dari handphone. Betul, betul, ya. Saya adalah salah satu orang tua yang sangat tidak setuju pada saat aktiviti di sekolah itu dengan menggunakan handphone. Kenapa? Ada rutinitas dia yang mestinya dia bisa lakukan prosentase terbesar dia mainkan handphone. Oh, iya, iya, iya. Jadi, dia lebih pintar satu itu ya, satu kebiasaan atau habit yang membuat saya resah. Kemudian dari sisi kesehatan juga tidak baik, ya. Jadi, waktu istirahat juga kurang. Saya tidak tahu kalau di sekolah Bapak Ibu bagaimana memanfaatkan digital supaya bisa membawa benefit untuk kedua belah pihak, tetapi tidak membawa resiko untuk perkembangan psikologis si anak. Monggo. Nah, ini keresahan kita. Itu kalau di sekolah itu kan respon orang tua itu ada dua sekte. Yang pertama, itu yang seperti Ibu Tere tadi, yang tidak setuju, anak-anak di sekolah itu menggunakan handphone atau pegang handphone. Yang kedua, ada yang memang menghendaki untuk memudahkan menyelesaikan beberapa tugas-tugas akademi. Karena di sekolah sendiri itu kan juga ada yang pembelajarannya itu berbasis digital. Nah, ketika anak-anak itu tidak punya iPad atau laptop, mungkin yang lebih mudah karena anak sekarang itu suruh bawa laptop itu kan terasanya kayak berat gitu. Lebih mudah sekali itu bawa laptop. Nah, cuman masalahnya bagaimana sekolah bisa menjembatani di antara dua masyarakat tadi, dua sekte tadi. Kira-kira apa? Karena memang sekolah juga tidak bisa menghindari perkembangan teknologi itu. Kira-kira bagaimana Ibu Tere? Kalau, silakan Ibu. Kalau di sekolah saya itu memang untuk menjembatani itu, kami itu begitu seorang anak masuk, HP itu sudah dikumpulkan. Oke. Kita punya beli loker khusus untuk penempatan HP. Jadi begitu selesai berdoa, kita langsung kumpulkan, kita masukkan ke dalam box, dan kita masukkan ke lemah-leli. Khusus kelas yang ada di ruangan guru, jadi anak tidak bisa mengambil lagi. Nah, dalam proses pembelajaran, kami berganti pelajaran. Jadi yang membutuhkan, ya nanti langsung seizin dengan guru, yang guru pelajaran tersebut baru diambil, kemudian dibagikan, maksudnya untuk yang memiliki HP tersebut. Setelah selesai, kumpulkan kembali, masuk ke tempat HP tersebut. Jadi memang kita tidak bisa untuk mundur lagi, kita mengairannya sudah itu, tetapi tetap bisa dimonitor seperti itu. Itu pengalaman di... Itu salah satu jalan keluarnya, ya. Iya, betul. Nah, terus mungkin usianya, levelnya juga. Levelnya itu SMP? SMP, anak saya SD waktu itu, Pak. Saya gelisah banget. Nah, ini juga. Jadi pembentukan karakter, psikologi anak, kan dari bangku SD, Pak. Nah, itu saya resah banget. Tapi kemudian, saya, ya memang kreativitas orang tua juga harus terbangun dari situ. Iya, karena Ibu E dosen. Yang saya pikirkan kalau itu terjadi di daerah-daerah yang dimana orang tuanya dengan background pendidikan yang sangat minim, Pak. Nah, itu yang saya pikir, Iki, aku kebetulan backgroundku pendidikan. Bagaimana dengan orang tua-orang tua yang misalnya aktiviti mereka bodolan, mungkin lebih banyak bisnis, dan lain sebagainya. Nah, itu. Jadi, saya mencoba memberikan masukan kepada sekolah hal-hal yang sifatnya mendukung. Misalnya, kita nggak boleh memungkiri ada satu teknologi yang mereka anak-anak bisa. Satu, memang diajarkan untuk bisa berpresentasi. Oke lah, ada membuat powerpoint, kanvas, apa, dan lain sebagainya. Oke, saya oke itu. Tapi yang sifatnya dimana aktiviti tangan itu bermain untuk menulis, cobalah tetap diadakan, gitu ya. Kemudian dalam proses penghitungan, Pak, ya. Itu kan kalkulator apa, ini kan main semua. Iya, iya. Itu cara praktis itu ya, Pak. Nah, itu saya juga prihatin banget. Nah, dari situ terus, Biyo, caranya saya juga nggak bisa menuntut sekolah untuk bisa maksimal di aktiviti itu. Akhirnya, saya kembali memberikan tambahan pelajaran sempua untuk anak saya, gitu ya. Kemudian, saya juga minta izin ke gurunya. Ijinkan anak saya memakai buku tulis halus. Oh, iya. Untuk menulis. Yang dulu tulis latin. Nah, itu. Itu nggak bisa sama sekali. Oke, kemudian ada dua, apa, dua kegiatan yang melibatkan digital, Pak. Jadi memang ada aplikasi Sinkos yang dipakai di sekolah ya, untuk mengetahui progres siswa, tugas itu pakai program Sinkos itu. Oke, saya oke setuju. Cuma tidak semuanya mata kuliah dari jam pertama sampai terakhir bisakah meminimalisir menggunakan handphone itu. Nah, kalau di sekolah Bapak Ibu bagaimana? Apakah murni 100% menggunakan handphone, gadget, atau ada porsi-porsi tertentu di mana mereka menggunakan itu? Tapi memang nggak boleh menghindari digital loh. Iya, iya, betul. Kalau di sekolah saya itu, di Umu Sabri itu memang mulai dari kelas 2 SD, itu ulangannya itu sudah memang berbasis GBT. Oke. Itu sejak, anu, yang computer-based, gitu, tes itu. Oh, oke. Nah, jadi online semua. Itu otomatis anak-anak itu harus bawa HP masing-masing. Nah, memang masalah terbesar itu yaitu ketika Anda bisa dihindari, ada konten-konten yang setelah selesai ulangan, begitu yang jauh sebelum waktu. Tidak bisa memfilter, jadi kalau di itu. Tapi seandainya ini sedang mestinya harus dicarikan solusi apa mungkin khusus ponselnya anak-anak sekolah itu, itu diproteksi. Karena kalau laptop di, apa namanya, di lab komputer atau di... Itu bisa di-setting ya. Itu kan bisa di-setting ya. Seandainya khusus saja itu yang ponselnya anak-anak itu bisa diproteksi. Dan khusus pada untuk konten-konten tertentu yang memang itu sesuai dengan usianya, gitu. Itu lebih bagus mungkin jadikan sebagai solusi, jalan tengahnya, karena memang dunia digital ini satu nggak bisa dihindari. Kita di sekolah sendiri itu kalau ngajar saja di kelas itu hanya pakai proyektor kayak dulu, wah itu dikirai masa lalu, itu zaman kemerdekaan gitu. Sebelum kemerdekaan, nah itu problemnya juga. Tapi bisa juga loh Pak Sudri, ketika digitalisasi nggak bisa dipendung, tapi sekolahnya punya peran strategis. Di sekolah kami, Yesen Dari Kudus itu, HP boleh dipakai, tetapi ada saatnya. Itu lagi atur. Iya, benar. Makanya di salah satu, aturan main ketika anak-anak sekolah di Yesen Dari Kudus, Puteri. Itu komitmen di awalnya. Iya, kalau di SD, misalnya di SD itu memang tantang terbaik bagaimana meningkatkan keterampilan motorik anak itu, terutama menulis. Kami pun juga sama, mengalami yang sama. Tapi kami kemudian menekankan ketika saya masih jadi kelas sekolah di SD Pihari Cangkara itu juga menyampaikan, pokoknya di SD harus dilatih nulis. Nulis halus, nanti bisa nulis sambung dan sebagainya. Karena kalau tidak, nanti dampaknya di kelas berikutnya. Iya, iya, level berikutnya. Bahkan SMP pun, tulisannya juga masih selek dan sebagainya itu. Memang peran sekolah dan yayasan itu, saya kira punya agar besar ya Pak Agus. Karena kalau enggak, harus itu. Emang enggak bisa jadi pedul. Kenapa? Seperti itu, karena kalau tidak nanti, anak kan bisa main di rumah sepuasnya. Nah, di sekolah memberikan suatu semacam pemahaman. Siapa itu di SD? Ya, guru. Guru itu apa-apa masih dituruh dari diru. Dikuruh dan ditiru. Iya, betul ya. Kata guru begini. Mamanya aja malah enggak di, apa ya. Kadang enggak digubur. Nah, enggak digubur situ. Tapi intinya itu sebenarnya komitmen itu tadi, Bu Tere. Jadi, kalau saya, Pak Adi, ini kan mengajarnya tingkat SMA. Mereka sudah jauh lebih bisa mandiri. Jauh lebih bisa menerima konsekuensi dan sebagainya gitu ya. Tapi, kami memegang tubuh itu namanya komitmen kelas. Jadi, di awal itu kita sudah punya perjanjian. Kontrak ya. Ya, dari siswa ya, bukan dari aturan dari guru gitu. Jadi, siswa yang memang maunya seperti apa, kesepakatan kelasnya seperti apa. Jadi, mereka harapannya itu sudah bisa jadi lebih mengikuti apa yang mereka mau. Jadi, kalau saya juga termasuk sebenarnya yang bukan, apa, anti dengan handphone. Karena saya lebih suka pakai, ngajar dengan handphone. Karena saya berasa ya. Seperti itu. Jadi, ketika tidak digunakan, mereka sudah tahu bahwa sudah tidak digunakan. Dengan sendiriannya langsung taruh di tempatnya. Memang kami sudah ada tempatnya sendiri. Jadi, dan mereka jauh lebih interaktif kan. Kalau memang kita pembelajaran ini juga interaktif gitu. Karena harus ada games, di situ juga harus ada muter video agar nanti mereka juga bisa lebih mau ikut ngomong dan sebagainya gitu. Tapi yang itu tadi, kita pegang kesepakatan kelasnya. Kalau di tempat kami namanya kontrak. Oh iya. Kontrak perkuliahan. Kontrak pedagogis. Jadi, saya lihat tadi poinnya ada tiga ya. Kalau menghadapi era digital itu yang di dunia pendidikan tadi. Yang pertama, ada kesepakatan tadi, Ibu Yosef tadi, antara sekolah atau guru dengan siswa. Itu di USMA. Yang kedua, Pak Ananto tadi itu yang menarik gitu. Di karakternya dibangun, ada kesadaran untuk memanfaatkan ponsel itu. Padahal hal-hal yang baik-baik saja begitu. Sehingga bagaimana siswa itu dibangun karakternya atau apa namanya, pola pikirnya, kesadarannya itu bahwa yang dibuka itu yang patut. Yang nggak patut, nggak usah dibuka gitu. Terus kemudian yang ketiga tadi itu, diproteksi tadi itu. Kalau diproteksi, karena kalau kesepakatan tadi yang di sekolah, itu ya usianya semasa waktu di sekolah. Tapi kan waktu di sekolah itu kan, ya kalau yang full day ya, bisa sampai setengah 5, jam 4, setengah 5, atau jam 5. Tapi lepas dari itu kan juga lepas, selepas-lepasnya gitu. Nah, tapi ada dua tadi mungkin itu yang barangkali dunia pendidikan itu bisa memperkuat tadi itu. Kalau misalnya tidak ada kemampuan untuk menfilter melalui sistem, mindset, pola pikir dan karakter tadi yang dibangun. Membangun kesadaran, bagaimana siswa itu betul-betul sampai sadar betul karakternya bahwa yang patut itu ya dia akses gitu. Tapi menariknya juga Pak Subli, kalau misalnya itu kan tadi di tingkat sekolah dasar, nanti kalau dengan perguruan tinggi, apakah ada pengaruhnya juga, Bu? Kaitannya dengan, kayak kita bicara itu terhadap minat anak atau minat lulusan SMA masuk di bawah tinggi dan juga di SMP sama itu, apa kaitannya dengan itu ada nggak ya? Kaitannya dengan apakah digital itu akan berpengaruh ke pendidikan saya, ya pasti berpengaruh, Pak. Minat anak, oh saya masuk sekolah ini, masuk perguruan ini. Oh saya mau dengar Bu, ini dulu sedikit nanti saya coba. Ya, ini saya menambahkan saja, jadi selain memberikan kemahaman seperti yang kita lakukan terhadap anak-anak, nah kalau saya itu kan levelnya SMP itu rasa ingin taunya kan tinggi, jadi pasti akan kecolongan juga. Mungkin untuk proteksi di headphone itu belum bisa dilakukan, jadi kami sering itu melakukan sidak. Jadi sidak untuk tiba-tiba kami periksa ya historinya dan sebagainya. Jadi akhirnya juga itu sih work juga, bekerja juga. Dan orang tua responnya positif sekali dan mereka merasa senang ketika, ya ketika mereka merupakan histori atau di galeri yang tidak seharusnya ada di situ, dan akhirnya kita melakukan diskusi dengan orang tua, pemanggilan, serta anak-anak juga itu. Jadi akhirnya ada komunikasi lagi, walaupun awalnya kami sudah memberikan pengetahuan untuk kita, untuk anak-anak memilih konten-konten yang seharusnya. Tetapi karena rasa pengetahuan yang tinggi itu, ya akhirnya kebobolan juga. Nah setelah ketahuan atau ada histori dan galeri yang itu baru dipanggil, baru kita memberikan pendidikan lagi ke anak tersebut, berserta orang tua. Itu pengalaman kami. Ada bentuk kerjasama orang tua, siswa, dan guru. Baik. Bapak-Ibu, saya ingin membahas justru yang lebih penting adalah bagaimana sekolah bisa menambah atau meningkatkan volume tingkat pendaftaran. Betul, betul. Ini tantangan kita bersama ini. Nah, ngobrolnya digital, apakah karena faktor digital ini sangat mempengaruhi? Kita lihat ya Pak, dari beberapa sisi. Digital. Sekolah menggunakan digital untuk apa? Nah, kalau dari ini kebetulan SD nggak ada ya? SD SMP ada? TKD SMP sama ada. Oke, baik. Bapak-Ibu, pada saat pemilihan sekolah di SD, biasanya decision-makernya kan orang tua, anjir. Nah, decision-maker untuk sekelas SD, Bapak-Ibu tuh harus survei dulu loh Pak, untuk bisa mengetahui. TKSD itu. TKSD. Karena siswa tidak bisa diajak untuk menentukan pilihan ya, kecuali SMA beda lagi. Nah, ini Bapak, saya nggak tahu, di sekolah Bapak-Ibu ada evaluasi nggak setiap tahun dengan memberikan questionnaire ke orang tua siswa, terutama ya, yang dia mendaftar di kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6, itu bahasanya berbeda loh Pak. Alasannya ya. Alasan mereka apply masuk. Ya, itu harus dilakukan Pak. Kalau di saya sudah pernah sih, tapi belum continue. Nah, itu. Belum continue. Jadi memang ada, waktu itu saya kerjasama dengan media, media cetak di kendari itu, dan itu continue untuk kita membangun kerjasama, untuk mempromosikan media cetak dan sebagainya. Oke. Lalu terus kemudian pada saat siswa, orang tua mendaftarkan siswa, dan pada saat meng-tes seleksi masuk, karena sebenarnya SDI pun juga diseleksi masuknya itu. Tapi seleksi lebih pada pemetahan, kesiapan mereka masuk di jenjang SD. Nah, apa, salah satu pertanyaan itu, apa alasannya masuk di sini? Oke. Terus yang kedua, dari mana informasi tentang sekolah, gitu. Jadi, setelah dilacak, yang dari media cetak itu enggak terlalu banyak. Mungkin sekitar 5-7 persen. Nah, oleh karena itu, yang paling banyak itu justru dari teman-temannya, dari tetangganya. Oke. Jadi, dari mulut ke mulut itu. Kesaksian. Nah, itu. Itu yang marketingnya namanya WUM. Jadi, seperti itu. Dan itu, itu sampai 70 persen. Sehingga, kalau ini alasannya, itu artinya, itu yang paling menentukan adalah service learning-nya. Kan gitu ya, betul ya. Yang paling menentukan. Jadi, mereka orang tua itu yang merasakan kepuasanya, lalu disampaikan kepada Allah. Nah, sejak itu saya hentikan. Yang di media cetak ini, saya hentikan dulu, gitu. Maksimalkan di sini. Ini loh, sebenarnya sumber utama itu. Bisa mau orang ikos ya, Pak. Jadi, gitu. Termasuk juga balihu-balihu itu. Sebenarnya, kalau kita harus, apa namanya tadi. Kalau dari hasil evaluasi banyak ya. Evaluasi. Ada tiga kunci sih ya. Apa alasan mereka mendaftar. Oke. Ya. Terus, mendapat informasi dari mana. Iya, dari mana. Dan apa yang mereka harapkan. Iya. Gitu. Nah, itu yang perlu. Jangan tuntut mereka menjawab terlalu banyak. Cukup tiga ini. Kemudian dievaluasi dan digodok. Kalau Bapak main iklan, mahal. Betul. Iya kan. Sekarang kita lihat. Nah, dihubungkan dengan digital. Era digital. Kalau Bapak mau murah, Bapak main sosial media. Iya. Nah, eranya Bapak Ibu yang sekarang tuh sosial media apa. Lima terbesar sekarang itu Instagram, Facebook, TikTok, Twitter, WhatsApp ya, medianya. Nah, mungkin repot. Buat evaluasi repot. Bapak, ini aja rutin membuat konten. Nah, dari konten itu kan ada satu komen-komen. Nah, itu memang di dalam satu lingkup pendidikan butuh tuh tenaga khusus. Ya, riset khusus tuh digital marketing untuk menangani itu. Digital marketing. Itu memang lebih murah Bapak Ibu. Ya, dibandingkan Bapak Ibu memasang iklan. Boleh iklan tetap berlangsung. Ya, iklan tetap berlangsung. Isinya apa iklan itu? Aktiviti apa yang ingin Bapak sampaikan ke masyarakat? Iklan itu dipasang juga sesuai dengan segmen pasar kita siapa sih? Bapak mau pasang iklan di mana misalnya gitu? Saya mau di kompas. Loh, apa loh di kompas? Nah, misalnya gitu. Nah, di koran daerahnya Bapak itu siapa? Pembacanya itu pun harus survei. Pakai iklan itu pakai survei juga gitu. Di hubungkan dengan era sekarang. Kalau Bapak ingin mendapatkan apa ya? Apresiasi yang banyak di masyarakat ya. Orang tua dimanapun ingin anaknya jadi baik. Kalau produk itu habis pakai skincare, bener nggak sih kinclong gitu. Before afternya tuh harus kelihatan ya. Indikatornya itu loh, terukur gitu. Nah, itu. Sekolah yang baik itu ya. Sekolah yang baik itu pada saat nilai anak itu 1 jadi 4. Nilai 4 jadi 7. Kalau sekolah favorit, dia datang dengan nilai 7. Keluar dengan 7 lagi. Itu nggak favorit? Prosesnya nggak bagus? Iya. Sekolah yang bagus itu bisa mengubah nilai 7 jadi 8. Itu sekolah yang bagus. Aneh sekolah favorit ya, dia masuk nilainya 8. Menurut dari 8 itu biasa Pak. Biasa. Nah, gitu. Cuman merawat saja ya. Nggak bisa menengar. Tapi tidak bisa membuat sesuatu yang baru. Nah, sekarang Bapak Ibu kalau pengen volume jumlah siswa itu bertambah, Bapak Ibu nggak bisa kalau nggak bisa nggak melakukan survei dan evaluasi. Karena yang namanya need, consumer behavior, perilaku seseorang ya, kebutuhan. Itu terus berubah. Ini memang butuh pengamatan. Apalagi itu penerimaan mahasiswa atau siswa kan setiap tahun. Kita nggak bisa loh mengabaikan. Oh, saya sering. Eh, ya pernah. Jangan ada kata pernah Pak. Harus sering. Harus sering. Bercala ya Bu. Iya. Bapak harus sudah mulai memikirkan di sekolah tenaga marketing khusus ya. Karena tiga kekuatan di perusahaan jasa ini tiga Pak. Proses, pupil, dan physical evidence. Jasa itu kualitas pelayanan itu yang utama Pak. Harga tutup mata kalau jasa Pak. Itu. Itu, Wiss. Pokoknya kalau ya contoh ya Pak. Bapak potong rambut. Sekali potong. Seratus ribu Pak. Datang welcome drink. Welcome snack. Bonus pijut. Itu Pak. Datang lagi saya. Seratus TU loh Pak ya. Seratus ribu. Saya ke TU. Tunggu ya. Disitu. Yes. Kacik saya ke TU. Tunggu ya. Bola Bali tunggu. Kependekan. Apa bisa disambung mana Pak? Nggak bisa. Ya. Contoh sepele. Jadi orang itu kadang kualitas itu yang utama ya. Kualitas pelayanan Bapak Ibu. Serius di perusahaan jasa apapun. Kalau Bapak mau main melibatkan digital dengan kegiatan digital marketing Bapak Ibu. Apa bentuk servis yang Bapak Ibu lakukan? Disitu standby orang yang selalu merespon pertanyaan para visitor. Atau yang berkunjung di situ. Satu. Semacam ada public relationnya itu? Atau pemahasnya di sekolah itu? Public relation itu ya Pak. Public relation itu fungsinya adalah menginformasikan yang terjadi di dalam. Untuk dikonsumsi luar. Dan mengetahui luar untuk dikonsumsi di dalam. Jadi public relation. Itu. Tetapi Bapak harus punya satu media. Dimana orang itu tidak harus mendengar direct dari public relation. Tapi bisa. Karena era digital kan Pak. Orang gak usah datang ke sekolah. Bisa mersani. Bisa lihat. Apa sih sekolah ini? Ada activity apa? Bagaimana kalau orang dodolan, bagaimana orang bisa berminat? Bagaimana orang selanjutnya memutuskan? Bagaimana orang itu satisfaction dan loyalty? Kalau pakai sosial media, bagaimana Bapak Ibu bisa menggiring orang untuk meng-follow? Meng-follow dulu aja. Iya, betul, betul. Ya. Kemudian kontinuitasnya dilakukan. Apa sih Indonesia itu terkenal netizen? Ya, nomor satu dunia lho Pak. Keponya tingkat satu. Iya, iya. Iya, iya. Kenapa Bapak Ibu gak manfaatkan itu gitu ya? Ya, dari apa yang Bapak Ibu punya. Dari activity yang Bapak Ibu punya. Kalau mungkin belum terorganisir dengan baik. Yang alay-alay boleh lah keluar gitu ya. Apalagi namanya orang tua itu mempublikasi. Anak-anaknya itu senang banget gitu. Iya, iya. Buatkan satu. Apa sih? Warda untuk mereka ya. Iya, iya. Supaya mereka mau apa sih? Show off apa gitu. Itu salah satu juga sih Pak ya. Buat orang mereka mau berminat tanpa harus dibuat ribet. Karena ada orang yang begini. Kan model pemasaran tuh gini ya. Begitu tanya dikejar. Jadi tidak dan lain sebagainya. Biarkan dia kepo sendiri dari akun yang kita buat. Konten-konten yang kita buat. Sudah mulai terpikir belum di sekolah. Selama ini meng-mikir ngajar. Toknya mau metin. Nah, itu yang sudah mulai harus dipikirkan loh Bapak Ibu. Saya melihatnya. Waduh, ini sosmed yang ngomong. Kalau perlu Bapak Ibu bikin WhatsApp group. Mulai kan sekarang sudah era kayak gitu. WhatsApp group. WhatsApp group semasa jadi satu kelas itu memang penting ya. Setelah itu mau bubar silahkan lah ya. Tapi itu chemistry-nya deket banget. Kalaupun enggak pernah ketemu fisik. Nah, itu yang paling simple. Low cost ya Pak. Tanpa harus memasang iklan. Kecuali Bapak punya event besar. Itu satu. Ada satu activity yang bisa menggiring orang juga ada. Tadi Bapak sampaikan ada apa? Expo. Expo. Kalau sekelas SD, SMP ya mungkin tetap ada yang namanya pentas seni. Yang bisa dikonsumsi oleh masyarakat sekitar. Dan orang berpikir, aku tuh pingin anakku iso nari. Iso nyanyi apa tuh. Nah, sekolah itu ternyata ada gitu loh. Orang tuh datang ke situ. Sudah dapat semua yang dia bayangkan. Enggak usah keluar. Isi sekolah yang mana? Ini jauh isi les Inggris, les Mandarin, les Piano. Di sini ada semua gitu. Dalam satu paket. Ikuis luar biasa. Jadi gitu Bu Dari yang di yang Expo itu. Memang kalau malam itu, itu kompetisi seni antarkelas. Kompetisi seni antarkelas. Makanya itu setiap kelas itu memang sudah menyiapkan tampilannya masing-masing. Dan itu bukan hanya satu jenis tarian saja dalam setiap kelas. Makanya kompetisi kayak sanggar seni itu mereka wali-wali kelas itu udah cari masing-masing gitu. Yang pelatih-pelatih seni dari luar gitu untuk persiapan itu. Jadi malamnya itu seni, terus siangnya itu olahraga keterampilan, projek sain dan lain sebagainya. Dan terus kegiatan-kegiatan yang lainnya itu. Kalau malam itu pure, memang seni. Tetapi di dalam itu ada kayak apa namanya, kontes-kontes. Apalagi kayak fashion show. Penta seni biasa ya? Iya, penta seni biasa gitu. Rasanya di sekolah tuh selalu ada activity ya enggak sih? Setiap tahun ya. Yang melibatkan masyarakat luar gitu. Sebetulnya sih mereka hanya ingin memperkenalkan ya. Nah itu kalau bisa rutin sih ya. Kalau di anak saya dulu di SMA, kebetulan di SMA Dempo tuh ada Dempo Fire. Yang setiap tahun ada dan mendatangkan artis yang artisnya itu linier dengan segmen pasarnya. Sepantar aja anak-anak. Iya, segmen pasarnya siapa gitu. Itu mesti. Dan ini juga pride anak-anak juga sih. Iya. Cepet gitu ininya. Tapi kalau misalnya yang dari daerah-daerah itu mendatangkan artis kan juga agak, mungkin selebgram juga. Selebgram lokal aja. Selebgram lokal aja. Selebgram lokal aja mungkin. Ini kebetulan semua sekolahnya di kota besar ya? Iya. Kalau saya di kota kecil. Kota kecil. Iya, kendara itu kota kecil. Malah jadi sharing. Bagaimana cara Bapak mengguide siswa-siswa dari daerah? Tadi WOM ya. Dari daerah. Oh WOM ya, tadi WOM ya. Oh iya WOM lebih mengena ya. WOMnya itu lebih ke WOM yang quality. Quality, process, or apa? Kalau yang daerah? Ya semuanya itu. Oh semuanya ya. Menggambarkan semuanya. Karena kemarin ada mahasiswa dari SMA, Gracia kalau nggak salah. Gracia atau apa ya. Jadi saya tanya, kenapa Bapak meneliti di situ dan Y-nya itu satisfaction gitu. Saya heran aja Bu, siswa yang sekolah di situ itu, itu bukan karena faktor sekolah itu favorit di akademik apa. Karena sekolah itu dari tahun 2004 atau berapa itu selalu udah menang DBL gitu. Jadi kalau SMA kan mereka sudah bisa request ya sama orang tua. Ma, aku mau sekolah di sana karena di sana. Kanannya apa? Iya. Itu Bapak Ibu juga sudah mulai melihat ya. Kalau dari SD, SMP mungkin masih idealismenya orang tua ya. Service sih. Iya, itu ya. Jadi itu evaluasi kemudian questionnaire yang dilamakan itu penting banget. Kalau yang sekelas SMA, Bapak Ibu punya diferensiasi apa di sekolah. Tapi ingat, diferensiasinya bukan dari idealismenya internal, tapi stakeholder atau pengguna. Jadi, mau membuat diferensiasi atau kenalinya ke branding itu ya. Yes. Itu bukan karena maunya kita ya, tapi memang gak maunya stakeholder. Stakeholder. Need one. Itu ilmu pemasaran gitu, Pak. Bapak buat produk. Suka-sukanya, Bapak. Aku bisa nge-nge. Tuh, aku terserah. Yorah, papa. Yorah, payu, Pak. Ini kadang-kadang mungkin mislimnya di situ ya. Nah, mislim. Betul. Nah, kenapa saya bilang, Pak, setiap tahun buatlah evaluasi. Iya, iya. Evaluasi tidak harus menyebarkan question-nya, repot, tuh. Oke lah. Itu loh, pakai sosmed, sing murah. Gitu loh, Pak. Iya, iya. Google form itu ya. Google form itu agak repot juga boleh. Bapak Ibu bikin konten-konten yang lucu, apa gitu. Kalau saya nih ya, iklan saya nih. Ini sekolah gak pakai ribet, setuju gak sih ya, gitu. Saya tuh iseng aja bikin kayak gitu. Itu yang respon juga banyak. Bahasanya udah dipahami, ya. Itulah, Pak. Jangan buat yang ribet-ribet. Google form tidak semua orang familiar denganmu. Iya, iya. Kemana saya coba, Bu Tere. Kemana saya coba, setelah PPDP berlangsung. Iya. Kok yang masuk dari feeder, yang dari dalam kok. Bersudah dikecekan. Iya, iya. Saya ingin pak pertanyaan. Nama, kelas, alasan kenapa masuk sini atau tidak, usul saran apa. Ternyata yang dunggakan anak SD SMP itu malah apa adanya di situ. Itu boleh gak seperti itu dibangin salah satu evaluasi juga. Iya, bisa, Pak. Itu diberikan ke orang tua atau ke siswa? Ke anak-anak. Oh, ke anak-anak. Boleh, Bapak. Boleh melihat dari dua sisi ya. Apa sih sebetulnya yang diinginkan anak-anak? Terus apa yang diinginkan oleh orang tua? Harapannya orang tua, anakku sekolah ning konohin. Tuh, opo. Tuh, opo, gitu. Adalah kita sudah bisa memanfaatkan digital itu. Itu yang mengenai marketing ya, Bapak, Ibu. Ada satu saran di dalam sekolah ini ya. Saya juga melihat ini satu hal yang positif. Jadi ada tugas di sekolah di mana anak-anak itu bisa memanfaatkan handphonenya. Hari Minggu dia melakukan apa? Dibuat, diminta membuat salah satu podcast pendek dengan orang tua. Atau video pendek sehingga dia memanfaatkan itu. Karena pada saat dia membuat video, itu nggak boleh main-main ya. Video terus karena dia dapat ilmu bagaimana mengedit video dan lain sebagainya, kan butuh waktu. Jadi untuk main game, itu sudah sangat minim. Saya melihat, iya benar juga. Itu kontennya apa? Jadi anak-anak diminta hari Minggu, hari Minggu kamu ke mana nih? Kamu nemanin mama? Atau ke gereja? Atau ke mana? Itu nggak boleh video ecek-ecek. Tapi video itu harus dilengkapi. Ada narasi, apa. Terserah dia mau buat pakai apa. Karena capjub sekarang orang sudah bisa. TikTok sudah bisa. Yaudah, diserahkan ke situ. Wah, keren juga nih. Jadi dia nggak ada waktu. Karena saya melihat ya durasi saya kalau nge-revisi TikTok itu 2 jam. Dan setelah 2 jam itu, Pak, mata lelah. Anak itu biasanya capek. Jadi abis itu bobo. Itu yang untuk SMP ya? Saya nggak tahu. Kalau SMA lebih cepat sih, Bu. Kalau SMA apa lagi? Nah, SMA apa yang? Nah, SMA sudah levelnya udah beda lagi ya. Kalau dari sisi digital apa yang ingin algoritma kek atau apa ya. Ya apapun lah. Kalaupun SMK itu kejuruan ya. Itu pun dia juga bisa mencari kejuruan apa dulu ya. Tentang fashion dan lainnya. Harus sampai ke arah sana. Sebetulnya banyak cara sih untuk bisa memaksimalkan itu. Cuma kembali lagi ya. Kadang guru sudah disibukkan dengan kegiatan administrasi yang terlalu padat. Saya paham betul itu ya. Itu harus sudah buat jadi marketing juga. Betul. Iya lah. Sama kita. Nah, selain jadi Kak Prodi juga tetap baru marketing juga. Tapi buat konten anak-anak itu kira-kira bagusnya dimulai di kelas berapa, Betul? Apakah kelas 3 asing? Bisa. Bisa kelas 3. Kelas 1 itu pun bisa. Kelas 1 itu bisa, Pak. Konten. Bapak, konten apa sih? Anak mulai masuk kelas. Salam sama gurunya. Apa activity. Buat konten kalau yang konten. Kan semua punya ininya sendiri-sendiri ya. Kalau di Instagram, TikTok, Facebook, Reel dan sebagainya. Bapak, jangan buat konten lebih dari 1 menit gitu. Itu yang singkat-singkat aja. Kalau yang mau lebih ya podcast, Youtube gitu. Konten-konten yang singkat dan menarik itu. Activity yang. Bahkan activity itu mungkin bisa diadopt dan menjadi inspirasi sekolah yang lain, Pak. Nah, activity di sekolah. Kadang-kadang orang tua nggak tahu ya. Anaknya jam segini, jam segini. Itu kan dia kepo. Bapak buat konten di statuskan di WhatsApp. Itu mereka mengapresiasi loh. Saya tuh senang kalau guru-gurunya tuh. Apa bikin status anak-anaknya di kelas ngapain gitu. Nah, kalau perlu Pak, sebagai wali kelas, itu Bapak punya IG. Yang IG-nya ya isi konten-kontennya activity Bapak selama di kelas. Ini tadi aku ngajar ada kejadian lucu dan lain sebagainya. Kok nyanyi Garuda Pancasila tapi nadane pelangi-pelangi misalnya gitu. Nah, itu juga ya tidak harus yang legal, serius. Promosi juga. Iya, Pak. Promosi gurusnya IGG promosi. Nah, itu memang kita dalam. Mohon maaf ini, waktu terbatas. Iya, iya. 5 menit lagi ya, teman-teman. Closing statement ya, Bapak Ibu. Bu, bijak menggunakan teknologi informasi yang paling update sesuai dengan segmen pasar, sesuai dengan kebutuhan ingat. Kita ini adalah semua yang bekerja di dalam lingkup pendidikan dan perusahaan jasa. Jadi, tiga ini penting. Proses people, physical evidence. Bagaimana kita bisa mengakomodasi apa keinginan dan kebutuhan mereka. Nah, ini kita mencoba untuk memberikan dari hasil apa. Nah, bagaimana kita bisa tahu, lakukan evaluasi sesering mungkin. Karena ada ilmu consumer behavior, perilaku seseorang itu bisa berubah. Dan pada saat itu kita bisa memberikan pelayanan sesuai dengan keinginan dan kebutuhan mereka. Itu satisfaction-nya jadi loyalty, Bapak Ibu. Oh, mantan. Nah, itu ya. Kalau ilmu marketing itu diawali dari minat. Setelah minat, dia memutuskan. Nek, seneng, dek, nek, jadi puas. Kemudian puas, jadi loyal. Apa indikator orang puas? Orang puas indikatornya dia akan mereferensikan orang-orang terdekatnya. Ya, yang lebih dekat. Kalau loyal, dia akan keluar dari komunitasnya mempertahankan bahwa ini yang terbaik. Itu pasti. Kalau dalam ilmu marketing ya, puas dia akan beli yang kedua, ketiga, dan keempat. Loyal, dia akan mereferensikan orang itu harus beli produk ini. Itu loyal indikatornya. Nah, bagaimana sekolah bisa membangun itu. Oke, oke. Ini tantang kita bersama. Ya, program KB itu satu. Setidaknya anak nomor 1, 2 harus ada di sekolah Bapak Ibu. Kalau anak nomor 1 di sekolah Bapak Ibu, nomor 2 di sekolah lain question mark itu. Nah, itu harus diteliti. Itu evaluasinya. Di sekolah lain itu, kemarin itu ada orang tua, adiknya kak, kakaknya udah di sekolah lain, adiknya saya tanya, di sekolah gimana? Gitu kan. Oh, udah ada di sekolah lain, gitu ya. Terus, aduh, ini perlu diteliti kenapa? Iya. Nah, itu evaluasi kan ya, Bapak Ibu. Nah, kan kalau mereka daftar kan pasti ada biodata, punya adik, punya kakak, itu yang dikejar. Bapak Ibu jangan sampai melepas database siswa, terutama yang masih punya generasi berikut. Oke. Nah, itu udah diprospek nih, calon prospek. Kenapa jauh-jauh? Bapak Ibu punya dua pasar. Satu pasar yang udah ada di dalam, dan satu pasar eksternal. Oke. Terima kasih. Bapak Ibu punya satu, terima kasih. Bapak Ibu punya satu, teman-teman, terima kasih. Satu sesi pertemuan nih, ya. Pokoknya kita sukses selalu bersama Institut Asia, Yasa Umbian Jatuh Jakarta, Yasa Insama Nadi Bitar, dan Umu Sabri Tendari. Sukses bersama, bahagia bersama. S2 Asia, lulus cepat, ilmu dasar, seris mantap. Yaa. ��게 atas. Terima kasih.